Oke Pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video follow up atau mungkin hanya sebagai video iseng juga, saya enggak tahu juga bagaimana cara mengatasi laptop atau mungkin komputer yang menggunakan VGA AMD atau mungkin GPU AMD yang si cursornya itu begitu kalian gerakin itu tiba-tiba diem gitu, gerak, diem, enggak bisa digerakin sama sekali terus bisa gerak lagi, diem lagi, dan terus kayak gitu dan itu biasanya ada interval, mungkin kalau bahasa fisikanya mungkin ada intervalnya ya jadi jeda waktunya gitu, itu ada intervalnya dan ini akan terjadi kalau kalian update driver AMD kalian gitu nah, solusinya adalah kalian bisa mendisable untuk AMD-nya gitu, untuk driver atau mungkin display driver-nya nah tapi akan ada dua hal yang terjadi ke satu kalau kalian misalnya pakai laptop, terus kalian misalnya pakai monitor eksternal atau mungkin pakai TV gitu, ke TV-in atau mungkin ke proyektor itu enggak akan muncul karena kalian memang harus butuh VGA driver gitu ya nah, yang kedua itu kalian enggak akan bisa main game karena ya drivernya enggak ada dan itu drivernya kalau enggak ada nanti si brightness dari laptop kalian itu bakal terang banget gitu dan mungkin kalau kalian pakai VGA AMD gitu ya di komputer itu enggak akan muncul display-nya sama sekali mungkin ya jadi kalian harus ke processor-in gitu ya untuk, ini maksudnya bukan ke processor sih ya, ke motherboard gitu mungkin kalau kalian pakai processor yang memang udah ada iGPU-nya gitu ya nah, tapi untuk mengatasinya itu adalah cara yang pertama gitu ya dan untuk cara yang kedua, kalian bisa coba cari driver-nya yang tua gitu ya bisa dibilang apa ya, hubble gitu ya, mungkin udah bobo gitu ya, kalau bahasa Sundanya gitu hubble itu udah kayak jadul gitu lah gitu udah udah berdebu kayak gitu, nah jadi apa kalian bisa cari driver-nya gitu misalnya kalian cari VGA yang driver-nya tuh versi lama misalnya 2014 atau 2015 kalian bisa coba hapus untuk VGA kalian gitu untuk driver-nya menggunakan DDU gitu atau mungkin display driver uninstaller, saya juga udah ada videonya, saya enggak akan tunjukin di sini karena takutnya nanti jadi tambah lama gitu untuk videonya jadi kalian cukup tinggal uninstall aja untuk VGA kalian pakai DDU kalian install driver yang lama dan kalian kalau mau update, kalian bisa ke device manager gitu ya walaupun di sini sih, saya cuma nyontohin doang sih ya, saya cuma nyontohin doang dan saya di sini menggunakan VGA Nvidia sih nah di sini kalian bisa klik yang namanya display adapters gitu ya, di sini kalian cukup tinggal cari aja untuk VGA kalian dengan apa namanya misalnya 6900XT atau mungkin 570, RX 570, RX 580 atau RX 570 ya kalian tinggal cari aja namanya, kalian klik kanan di sini, kalian cukup tinggal update driver gitu nah di sini untuk update driver kalian pastiin untuk internetnya terhubung gitu ya jadi kalian akan otomatis mencari driver-nya gitu, tinggal kalian klik aja gitu kan kayak misalnya search otomatis kayak gitu kalau kalian menggunakan driver yang jadul gitu ya, misalnya untuk driver-nya misalnya untuk saya kemarin coba di driver-nya 2013 gitu ya itu begitu saya cari gitu ya di otomatis ini itu langsung update ke 2021 tanpa kursornya ini jadi patah-patah gitu ya dan ya memang itu adalah salah satu caranya sih untuk caranya yang kedua mungkin ya untuk follow up-nya karena untuk caranya yang pertama itu menurut saya untuk jangka pendek untuk fix-nya bisa, cuma untuk jangka panjang menurut saya nggak bisa karena kalian mau gimana pun, kalau kalian misalnya dipakai untuk kerja itu ya kalian harus pakai proyektor atau mungkin monitor tambahan gitu jadi untuk display ke media lain itu butuh banget gitu dan kalau kalian misalnya ngetik di laptop yang brightness-nya itu cerah banget itu menurut saya nggak bisa sih kecuali mungkin kalau kalian bawa sunglass atau mungkin kecamatan hitam gitu ya sambil ngetik laptop jadi kalian biar kayak James Bond gitu atau mungkin kayak mission impossible mungkin kayak gitu ya dan ya jadi cukup gitu doang sih untuk cara mengatasinya mungkin juga untuk tutorialnya sih kayaknya ini cuman dikit doang ya kayak cuman ngobrol doang dan kalian untuk ngefixnya memang saya nggak praktekin langsung karena biar nggak jadi lebih panjang aja sih biar nggak panjang banget untuk videonya tapi intinya kayak gitu aja kalian bisa cari drivernya di Google kalau mungkin kalau kalian ada kaset laptop gitu ya itu biasanya kalau kalian beli laptop baru itu dikasih kasetnya kan itu kalian install aja driver dari situ gitu kalian bisa cari V5122P misalnya nama laptopnya atau kode laptopnya driver contohnya kayak gitu aja dan nanti kalian bisa pilih untuk yang SRI UK atau mungkin US atau mungkin ya terserah lokasinya manapun tapi intinya kalian bisa cari drivernya gitu disini untuk drivernya ada VGA driver 2017 enggak, 2017 bisa dibilang terlalu baru sih untuk saya jadi saya disini akan ganti ke Windows 8 dan drivernya masih bisa di install juga gitu disini saya pakai versi 2013 gitu 2013 dan saat saya update ke laptop saya gitu yang VGA-nya AMD memang laptopnya udah jadwal juga terus saya update otomatis dari sini itu kursornya udah nggak putus-putus lagi gitu jadi lancar lah kursornya gitu dan aja jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thank you so much for watching bye-bye